Bapeda Kabupaten Muarocambi selasa siang menggelar kegiatan FGD Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Muarocambi. Kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola air DAS serta dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Muarocambi mengingat maraknya kerusakan lingkungan saat ini. Bapeda Kabupaten Muarocambi menggelar fokus grup diskusi yang terkait Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS di Kabupaten Muarocambi yang digelar di salah satu hotel ternama di Kota Jambi selasa 29 November 2022. Dijelaskan oleh Kepala Bapeda Muarocambi M. Taufik Hidayat bahwa Forum DAS Kabupaten Muarocambi ini dibentuk sejak 11 Agustus 2022 lalu dan telah dikukuhkan secara langsung oleh PJ Bupati Muarocambi, Pahyuni Delianca. Selain itu, Taufik juga menuturkan bahwa tujuan dibentuknya Forum DAS ini guna menampung apresiasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan khususnya DAS, menjadi wadah sumbang saran dan masukan terkait pengelolaan daerah aliran sungai, serta menumbuhkan peran serta masyarakat pada pengelolaan daerah aliran sungai. Tujuan dibentuknya Forum DAS ini adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan khususnya DAS, kedua juga sebagai wahana, wadah sumbang saran dan masukan terkait tentang pengelolaan daerah aliran sungai, dan juga menumbuhkan peran serta masyarakat terhadap pengawasan terkait pengelolaan DAS. Harapannya ke depan dengan dibentuknya Forum DAS ini lebih terkait dengan tata air DAS, lebih optimal, lebih optimal dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Moro Jambi. Dengan digelarnya Forum DAS ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola air DAS serta dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Moro Jambi, mengingat saat ini sudah maraknya kerusakan lingkungan.